selamat datang kembali di video kami dan sekarang di pagi ini saya akan beritahu 5 ekspresi kurang yang bisa kita gunakan dalam aktivitas kita dan dan sekarang saya kembali dan pada hari ini teman-teman kita akan belajar tentang 5 short expressions yang bisa kita gunakan setiap hari di kehidupan sehari-hari jadi kita bisa gunakan 5 expression ini di kehidupan sehari-hari kita apa yang pertama? yang pertama adalah what brings you here? what brings you here? artinya adalah kok tumben kesini? kemudian yang kedua ada how strange how strange? kok tumben? oke yang pertama tadi what brings you here? kok tumben kesini? kemudian yang kedua how strange? kok tumben? kemudian yang ketiga teman-teman adalah what's it for you? apa artinya what's it for you? what's it for you? artinya adalah apa urusanmu? urusanmu apa? kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah what the fact? apa pedulimu? pedulimu apa? kemudian yang terakhir yang kelima adalah what do I get? what do I get? nah what do I get itu artinya adalah apa untungnya buatku? jadi untungnya apa sih buatku? gitu ya teman-teman itu yang kelima jadi that's all for today in our video and if you are interested see you on the next video oh yeah one thing that is important and in this period kalian sibuk tapi kalian pengen belajar bahasa inggris kemudian kalian banyak kerjaan tapi kalian pengen banget belajar yuk di online-in saja disini nih ya di online-in bersama kita online course ok? ok that's all for today and see you on the next video bye 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 bye